Hai teman-teman youtuber, perkenalkan nama saya Yudha dan selamat datang di channel saya di Yudha Channel Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke arah manakah channel saya ke depannya nantinya Saya akan membuat video yang bermanfaat buat teman-teman Salah satunya adalah Saya akan membuat video tutorial cara mengutir Mengukir adalah salah satu budaya kita di Jepara Banyak pemuda yang ingin belajar mengukir Dan semua pada memilih masuk ke pabrik-pabrik Oke, langsung saja Tapi sebelum itu, like dan subscribe dahulu Video saya, oke Lumayan buat bantu anak yatim yang butuh sukar Pertama-tama kita persiapkan alat ukirnya terlebih dahulu Tadah Oke Alat ukir yang saya gunakan ini Atau alat pahat yang saya gunakan ini Termasuk kategori alat pahat yang ringan Untuk yang mengukir yang ringan saja Cuma kalau kedalaman 5 cm Pasti bisa dilempawinya Oke, saya akan menunjukkan atau menjelaskan Kegunaan dan alat pahat masing-masing Oke, ikuti saya Menuju ke Swiss Oke Yang saya pegang ini Ya, adalah Namanya adalah penilap Ya Bentuknya lurus Nah, seperti ini Ya, kegunaannya adalah Untuk bidang-bidang Yang membutuhkan atau Untuk yang lurus Dan perhatikan Nah, seperti ini Dia hanya untuk bidang yang lurus Untuk yang lurus Oke, selanjutnya Yang saya pegang ini adalah Namanya penguku Dia bentuknya bundar Untuk Kegunaannya adalah Untuk Media yang Yang perlu Atau Media yang bundar Nah, seperti inilah Ya Kegunaannya adalah Untuk media yang bundar Diameternya juga berbeda-beda Ya, seperti ini juga Dia lebih kecil Kalau ini Lebih besar Nah, kegunaannya adalah Untuk media yang diperlukan Membundar Nah, seperti inilah Kiranya Kemudian Yang saya pegang ini Juga bentuknya Bundar Seperti penguku tabi Penguku tabi Cuma pengukunya Seperti ini Dia kalau 4 cm Masih bisa tembus Kalau ini Kemungkinan bisa pecah Tapi saya sarankan Teman-teman Menggunakan Besi yang baja saja Agar awet Dan bentuknya juga bundar Ini Gunanya Membuat Daunan Atau yang Berbentuk Cekung Nah, seperti ini Nah, seperti itu Untuk media bundar Ya, juga bisa Seperti ini Nah, seperti itu Kiranya Nah, kegunaan kali ini Berbentuk cekung Nah, seperti ini Nah, begini juga bisa Dia seperti mangkuk Jadinya Nah, secekung seperti ini Diameternya juga beda-beda Bisa lebih kecil lagi Kemudian Nah, ini namanya Biasanya orang-orang menyebutnya Coret Atau Juring Biar lebih mudanya Yang besar adalah Juring Yang kecil Dinamakan carat saja Biar lebih muda Gunanya adalah Dia seperti pena Dia yang membuat pola Gunanya untuk membuat pola Dia Nah, seperti ini Misalnya Biar lebih muda Nah, selanjutnya Nah, corat ini lebih kecil Daripada juring yang tadi Nah, kegunaannya corat Ia Ia membersihkan Atau Membuat pola yang lurus juga Seperti ini Ini hanya contoh Sedikit jelek Nanti tutorial selanjutnya Saya akan membagikan Yang Yang pada mengukirnya Itu sendiri Seperti ini Baik, baru saja Kita berada Di tahap Pengenalan atau persiapan Dan seperti inilah Alat yang diperlukan Oke, bagi teman-teman Yang ingin Beli atau bingung Tempat beli di mana Bisa Bisa melalui saya Dan silakan komentar di bawah Untuk Untuk kontak personnya Nanti saya akan Kirimkan ke teman-teman Yang sudah berkomentar Baik, untuk pelatihannya Juga bisa datang Ke saya Dan silakan juga Berkomentar di bawah sini Nanti saya akan Berikan kontak person saya Oke, sampai bertemu Di episode yang selanjutnya Dan saya akan membahas Cara atau Trik Dari Cara mengkripe sendiri Oke Silakan subscribe Dan like Pesan saya Yuk kita lestarikan Budaya kita Pesan saya Pesan saya Terima kasih telah menonton!